Intro Sejak bulan Agustus, kebakaran hutan melanda beberapa daerah di Indonesia. Jelas hal ini sangat mengganggu warga sekitar. Aktivitas mereka terhambat, kesehatan mereka pun terancam. Tidak hanya warga sekitar yang di Kepung Asa, negara tetangga pun terus terkena imbasnya. Peristiwa ini bukan pertama kali yang terjadi, tetapi sudah berulang kali. Sebenarnya, apa penyebab kebakaran hutan? Dan apa yang harus kita perhatikan agar keadaan ini tidak berulang kali terjadi? Sepanjang 2015, polisi telah menangani 48 kasus pehugahan pembakaran lahan di berbagai daerah di Indonesia. Dari 48 kasus ini, Riau menjadi daerah dengan kasus terbanyak. Yaitu dengan 27 kejadian. Selain Riau, daerah dengan kasus terbanyak lainnya terjadi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Masing-masing dengan 11 kejadian. Sedangkan sisanya tersebar di Pulau Jawa. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kebakaran hutan. Ini bisa terjadi secara alami, bisa pula karena perbuatan manusia. Secara alami, hutan terbakar bisa karena dampak letusan gunung berapi. Lahar yang mengalir dari atas kawah membuat hutan di sekitar daerah letusan terbakar. Selain itu, hutan juga bisa terbakar ketika musim kemarau yang berkepanjangan. Kekeringan membuat daun, ranting, dan beberapa tanaman di hutan menjadi kering sehingga mudah terbakar. Namun, sinar matahari tidak bisa secara langsung membakar hutan hanya karena tanaman yang kering saja. Anak sekolah kerap mengadakan percobaan membakar kertas atau daun kering dengan bantuan kaca pembesar atau luft dengan memanfaatkan cahaya matahari. Dengan titik fokus tertentu, sinar matahari yang jatuh pada kaca pembesar bisa membakar kertas atau daun kering. Di hutan, sinar matahari harus membutuhkan bantuan seperti kaca pembesar tersebut agar mampu membakar daun kering. Misalnya, titik air yang ada pada daun. Tetapi jika cuaca kering, mustahil ditemukan titik air secara alami di atas daun kering. Sebaliknya, jika embun atau titik air ada pada daun, hutan sedang dalam keadaan lembab. Ada yang mengatakan bahwa sambaran petir akan menyebabkan hutan terbakar. Namun, di daerah tropis seperti Indonesia, petir tidak terjadi pada musim kering. Jika terjadi petir, kemungkinan besar akan terjadi hujan. Jadi, apabila petir membuat tanaman terbakar, maka berikutnya akan datang hujan yang membuat hutan menjadi basah dan kebakaran tidak semakin meluat. Faktor penyebab kebakaran hutan alami sebenarnya masih menjadi perdebatan. Sang pencipta merancang alam dengan sempurna agar tidak membahayakan makhluk hidup. Nyaris mustahil, kebakaran hutan bisa terjadi dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Terkadang manusia tidak peka terhadap pemicu kebakaran hutan ini. Misalnya, ketika mendaki gunung atau berkemah di hutan, mereka membuang puntung rokok sembarangan, atau meninggalkan bekas api unggun dengan bara yang masih menyala. Puntung rokok dan bara api unggun inilah pemicu kebakaran hutan. Angin kencang mengembus puntung rokok dan bara api unggun tersebut ke arah ranting atau daun kering dan membakarnya. Angin dan udara yang kering membuat api dengan sangat cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran hutan. Kebakaran karena puntung rokok terjadi di wilayah desa Cijati, Purwakarta, Jawa Barat. Api awalnya terlihat pada 6 September 2015 pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Warga mencoba memadamkan api dengan alas seadanya sebelum akhirat petugas dari pemadam kebakaran datang. Luas hutan yang terbakar diperkirakan sebanyak kewahetan. Pada hari yang sama, hutan di Gunung Papandayan, Garut, Jawa Barat juga hangus terbakar. Selama 2 hari, petugas badan penanggulangan bencana di arah Kabupaten Garut berusaha memadamkan api. Mereka kesulitan karena angin kencang membuat api menyalang kembali. Kebakaran ini diduga terjadi karena api ungu yang lupa dipadamkan para pedaki. Sayangnya, sebagian besar kasus kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia merupakan faktor kesengajaan manusia, termasuk kasus kebakaran yang sampai sekarang masih melanda Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pembukaan lahan hutan atau sering disebut land clearing, dilakukan untuk membangun lahan pertanian atau perkebunan. Perusahaan atau individu yang melakukan land clearing sering mengambil jalan pintas yang lebih murah dengan membakar hutan. Dari segi biaya, perbandingannya jauh lebih murah. Dengan membakar hutan, biaya yang dikeluarkan mencapai 700 ribu rupiah per hektare. Namun dengan cara konvensional, biaya yang dikeluarkan bisa sampai 5 juta rupiah per hektare. Perbedaan yang cukup besar ini membuat pelaku lebih memilih membakar hutan daripada menebang hutan. Hingga berita ini dibuat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyertakan, kepolisian telah menetapkan 55 orang tersangka dalam kasus kebakaran hutan di Riau dan Jambi. 13 perusahaan di Sumatera Selatan masih dalam penyidikan. Sementara di Kalimantan, belum ada data tersangka yang diumumkan. Perusahaan yang masuk menjadi tersangka atau yang sedang diselidiki. Sebagian besar merupakan perusahaan kelapa sawit. Salah satu dampak kebakaran hutan yang berbahaya adalah asap kebakaran hutan. Asap ini mengandung partikel berbahaya yang disebut PM10, yaitu partikel polutan yang memiliki diameter maksimum 10 mikron atau sekitar 1 per 7 rambut manusia. Hasil pengukuran yang dilakukan oleh BMKG tentang jumlah PM10 di daerah kebakaran hutan dan cukup mengejutkan. Rata-rata harian konsentrasi PM10 di Riau pada Jumat 4 September 2015 mencapai 366,87 mikrogram per meter kubik. Jumlah ini dua kali lebih besar dari batas amannya, yaitu 150 mikrogram per meter kubik. Sedangkan konsentrasi rata-rata harian PM10 di Palangkar Raya, Kalimantan Tengah mencapai 293,9107 mikrogram per meter kubik. Jauh di atas batas aman. Di Jambi yang juga dikepung oleh asap, konsentrasi PM10 memang masih normal. Tetapi bila dilihat angka indeks pencemaran udaranya, Jambi mencapai 216, yang artinya udara di sini sangat tidak sehat. Angka indeks pencemaran udara lebih dari 100 menunjukkan udara tidak sehat. Partikel berbahaya ini berpotensi menimbulkan iritasi mata dan infeksi saluran pernafasan atas atau ISMA bagi warga yang tinggal di wilayah kebakaran hutan. Dalam jangka panjang, polutan ini bisa memicu kanker dan penyakit berbahaya lainnya. Selain dampak kesehatan, pemerintah juga harus mengeluarkan dana ratusan miliar untuk memadamkan api. Dana ini dikeluarkan untuk membuat hujan buatan, mengerahkan petugas pemadam, dan penanganan terhadap warga yang terkenal kabut asap. Dari sektor pendidikan, jam sekolah menjadi tidak teratur. Untuk menghindari bahaya asap, kadang jam pulang sekolah dimajukan agar anak-anak tidak terlalu lama berada di luar rumah. Terkadang orang tua juga tidak mengizinkan anaknya keluar rumah, meskipun hanya untuk ke sekolah. Transportasi di daerah tertutup kabut juga terganggu, baik jarak maupun udara. Jarak pandang hanya 100 meter, menyebabkan jalanan sangat berbahaya bagi pengendara motor. Tidak sedikit penerbangan yang dibatalkan karena kabut asap. Kendala dalam transportasi juga menyebabkan kegiatan ekonomi di kota Rio, Jami, Palangkaraya, dan Pontianak terhambat. Menjaga kebakaran hutan harus mulai dari individu masyarakat terlebih dahulu. Membukti, banyak yang tidak memperhatikan lingkungan ketika berwisata ke hutan. Bayar pencinta alam yang mengaku masih mencintai alam, tetapi masih membiarkan kuntung rokoknya dibuang sembarangan dalam keadaan masih menyala. Begitu juga ketika berkemar, bekas api ungu dibiarkan begitu saja. Mulai dari kesadaran pada hal kecil, dengan begitu kita sudah mengambil andil dalam dilamatkan hutan kita dari kebakaran. Untuk oknum perusahaan yang mengambil jalan pintas dengan membakar hutan, pemerintah harus memberi sanksi yang berat sehingga menimbulkan efek jera pada pelaku. Begitu pula individu yang mau membuka hutan untuk lahan pertanian, harus diberi sanksi yang berat jika mereka terbukti melakukan pembakaran hutan. Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengatakan bahwa tim yang siap mengusut para pelaku pembakaran hutan, dan jika terbukti benar, izin perusahaan akan dicabut sehingga tidak bisa beroperasi lagi. Untuk memperkecil potensi terjadinya bahaya kebakaran hutan, pemerintah biasanya menyiapkan tim untuk melihat titik api yang ada di hutan-hutan di Indonesia. Titik api merupakan lokasi dengan sebut tertinggi di areal hutan. Lokasi titik api inilah yang mudah terbakar. Setelah menentukan titik api, biasanya pos pemantauan disiapkan untuk mengawasi keadaan hutan, dan menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran. Pemirsa, kebakaran hutan bukan hanya tanggung jawab negara dan warga sekitar saja. Hutan adalah tanggung jawab bersama, karena hutan merupakan jantung dunia. Terima kasih telah menonton!